Gak, sebenernya gini, ini udah rahasia... Not even rahasia lah ya Udah kayak pengetahuan semua orang Aku selalu bilang dan aku gak malu mengakui ini That I adore Reza Radian so much I'm a big fan of him It's story time, storyteller aku hari ini Another surprise time bersama the whole cast of My Lecture My Husband season 2 Ada Prilly pastinya Estelle, Joe, Julia, Niko, Maura, dan Asha Thank you guys Hari ini kita mau bahas My Lecture My Husband season 2 Excited gak? Coming soon 27 May 2022 Ini dipercepat loh tayangnya Sangkit kontennya begitu bagus Yeay, cepet, cepet, cepet Untuk sebagian mungkin kan udah join dari pertama ya Mungkin Prilly dulu Real, ini kan the first one Kita udah tau lah storynya gimana Maksudnya kamu expect gak sih The first My Lecture My Husband itu Se huge itu Sebesar itu Pak Amor dan popularitasnya Enggak sama sekali sih Enggak sama sekali karena waktu itu platform digital itu Baru banget Baru banget masuk di Indonesia kan BTV baru banget ada gitu Iya Jadi My Lecture My Husband adalah konten seris pertama Indonesia yang tayang di BTV Indonesia Betul, agree Jadi gak, gak expect kalo kontennya ini akan besar Se booming itu Dan viral sampe Iya Dulu tuh waktu My Lecture My Husband tayang kan pasti trending kan? Iya Kayak trendingnya nama karakter gitu Ntar yang trending Arya, ntar yang trending Kristen, ntar yang trending Ingget gitu Jadi segitunya diomongin gitu Gak nyangka karena juga Aku gak nyangka aku tuh bisa dipasangin sama Reza Selama ini kan Yang dipasangin sama aku ya Ya udah seumuran dan segalanya Terus sama Kak Reza dengan cerita yang pas Betul Kita kan sempet gagal terus kan? Iya, kita gagal berapa kali Jadi sempet MD tuh pengen mempertemukan aku sama Kak Reza Tapi aku gagal lulus screen test Karena Aku gagal lulus Aku udah screen test guys Aku udah screen test Aku sampe bela-belain nyambung rambut aku Karena pada saat itu rambut aku lagi pendek Pendek, betul Terus aku rela nyambung rambut Supaya apa? Supaya muka aku lebih tua Terus screen test lah segala macam Dan screen testnya bukan screen test biasa loh ya Ada makeup artist Ada makeup artist Ada pamer-ramen Director ya Jadi sebenernya screen test pemaksaan Iya Karena Pak Manoj tuh pengen banget nyatuin aku sama Kak Reza Jadi Udah deh coba dipaksa di makeup Supaya keliatan tua muka aku gitu-gitu Gak lulus Maksudnya Udah Pak Manoj keluarin budget buat makeup artist Nyambung rambut Tapi gak lulus ya Jadi buat kalian yang ngira Kita kalo syuting salah-salah masuk aja gitu Enggak juga Casting sampe Gak lulus lah untuk Untuk project itu tuh sedih banget Ya udah lah kayaknya Emang gak mungkin dipasangnya sama Reza Radian gitu-gitu Tapi emang surprise sih for me Maksudnya gini Kita mau main kontennya waktu itu ya Maksudnya Enggak semudah itu Meminta Reza, Rilly, dan beberapa cast lain Untuk screen test Mungkin aku grogi juga ya Jadi pas tag sama Kak Reza tuh Gak dapet gitu kemistrinya Aku ya terlalu deg-degan banget Terus kata saudaranya Kayak adek kakak ya Terus aku sedih banget Aku sedih banget Eh tiba-tiba Ma lecture my husband Ada scriptnya aku baca Terus pas aku tanya Siapa pak inti dosennya? Reza Radian Aku langsung kayak Ya kalo bisa loncat di balkon Gue loncat Jadinya gagal dong Kayak Enggak, iya jangan dong Gitu kalo loncat balkon harus operasi muka Enggak, iya, iya, iya Terus kayak Hah? Tapi ternyata Memang ini scriptnya pas Betul Sama asiswi Karakternya pas Jadinya tuh pas aja gitu Tapi gak nyangka bisa meledak Karena ternyata diterima Sama masyarakat Aku sama Reza Unexpected banget kan Iya Kita bisa disatuin sebagai couple Dan malah dijodoh-jodohin Juga gitu Hitungnya nyatanya Betul Jadi bener-bener gak nyangka sih Bisa sampe ada Ma Lecture Masuk di season 2 Betul Nah di season yang satu kan Ada Joe, Maura, Asyaf sama Niko ya Kalo Estelle sama Julia Nanti kita ngomongin season 2 Kayak George Kita ke Joe mungkin Kan kamu masuk di season 1 ya What do you think of Ma Lecture Masuk di season 1 Dengan kamu masuk Bersama Prilly Reza pastinya Yang semua orang udah tau Gitu loh Yang jelas sih di season 1 Waktu syuting kaget Maksudnya Syuting sama kak Reza Yang bener-bener profesional banget Tapi gak sombong Kalo kita salah pun Dia masih yang kayak Ayo guys Gini-gini Gini-gini Dia tuh selalu ngajarin Gitu Karena buat dia kayak Kalo lu lama ya gue juga lama Jadi mendingan gue ngajarin lu Daripada gue marah-marah Gak pelit ilmu ya Iya Gak pelit ilmu Gak pelit ilmu sama sekali Saya bukan ngajarin si Jatohnya Tapi kayak ngajakin kita Diskusi Iya Untuk membuatnya lebih baik Iya Gitu kan Mungkin kayak Niko Maura sama Asyaf Juga pertama kali kan Bertemu dengan Rilly dan Reza Atau udah pernah syuting sebelumnya Sama Rilly atau Reza Aku pernah ketemu ke Rilly Dulu banget Pertama kali sineternya Kenapa sama dia Yang mana sih Terus Oh jadi guru Iya Dia jadi guru aku Aku jadi anak SMA Aku jadi Aku 16 tahun disitu Jadi gurunya dia Gimana sih itu Gue tuh gak bertumbuh ya Gak bertumbuh Gak bertumbuh Itu lucu banget Itu tau gak sih BNBV BNBV Oh iya Oh karena yang dipaksa udah keburu kesana ya Iya Gitu tau gak Pas kita pernah ngasih Cepetnya aku Hai Kak Terus kayak Oh iya hai Terus kamu berapa 16 tahun Terus kamu kayak Gitu Iya Aku ngomong gila kak Posisinya aku lagi pake baju sagang Dia lagi pake baju buruk Iya sih Kenapa pernah nyala Iya Oh Terus gue langsung nginsekir gitu Kenapa muka gue kayaknya gak tumbuh-tumbuh Ya udah Tapi kalo sama Kak Reza pertama kali aku accept moen sih Pasti Kalian dapet experience-nya Pelajarannya gul banget Kalo dari Niko Mungkin kalo kenal Reza kan udah kenal Iya Sama Pili pernah ketemu satu project gak Sebenernya Udah pernah METEMO ya kan sih Bukan Lu gak ada di METEMO ya Lu gak ada Enggak Ya di situ tadi tuh The first one yang Oh ininya di Cinta Ketemunya ketemu Kak Reza Yang Pili juga sih Atau project bareng gitu kan Kayak Oh Menyenangkan What do you think of Pili? Asyaf Bekerja sama dengan Pili pertama kali juga kan pastinya As an actor How is Pili? Hmm Gue akan siap Unek-unek Ayo Jujur 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 Bili menurut aku ramah sih ya Gak sombong Kalo ramah, ramah banget emangnya Paling rame Paling rame Paling rame Ini baterainya akal-akalin Paling rame Terus Aku paling suka kalo denger dia ketawa Iya Tawannya Iya banget Kita udah liat kan di trailer yang tadi Mas Arya Itu inget lah emangnya Iya itu inget Iya Happy bisa Happy bisa main sama Pili Soal Mas Reza seri Kalian tuh di lokasi sekompak itu gak sih? Di My Lecture 1 dan lanjut ke 2 Iya lagi Lebih kompak season 2 Karena season 1 tuh ketemunya jarang kan Karena ceritanya tentang awal-awal pandemi Iya Jadi scene nya di rumah Oh iya banyak scene di rumah Kalian berdua ya So, kampusnya tuh gak terlalu banyak ya Iya, nah sekarang tuh banyak banget scene kampus Jadi tuh kayak seru banget Jadi selalu banyak Kita syuting di kampus tuh bener-bener yaudah Sudah banget Main karu, main apa Karoke lah Karoke lah Karoke lah Menjadi colorship lah Iya Iya Kita langsung mencaroke tie gitu ya Oh tuh kayak 10 menit ya Iya Iya Itu tuh Oke Season 2 kan pasti lebih excited ya Dengan adanya Estelle Linden Wuuu Yaaay Wuuu Estelle waktu pertama aku nawarin kamu my lecture Pastinya langsung kan Ini banyak banget loh Yang ke aku tuh yang Ini Karin harus gini ya Karin harus gini ya Itu beban banget loh aku nyari Nyari Karin itu Karena Kamu Kak Plakor kayak gimana ya Gak juga Gak kesitu Gak kesitu Gak kesitu Gak kesitu Gak kesitu Karena kan disitu emang ada secara peran Harus membuat inggit insecure Dengan adanya cewek ini Gitu kan Siapapun itu Yang penting buat dia tuh insecure Wow gitu kan Gitu kan My rival nih Tapi kok Perfect banget Iya secara-secara orang perfect Makanya aku pikir Gitu 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 Emang bener sih Serius Gitu Gitu Kasih Pas-pas Estelle yang main Aku bilang ke mama Tih Pak Bapak sengaja ya milih Estelle Kenapa Saya kayak kentang di sebelahnya Gitu Gitu Kentang di sebelahnya Kak Karena kan emang karakter inggit kan Ya begitu aja Gitu Maksudnya kayak Ya rambut ga di curly, ga di apa gitu. Make up seadanya aja. Baju ya gitu. Sedangkan Esther cantik banget pake bajunya. Bagus. Gila itu makeup sejam setengah sendiri. Gila. Masih gue setengah jam doang. Makanya. Terus kan gue jadi kayak, sebelah dia tuh kayak kayaknya gue ga usah acting insecure di frame udah nantikan dia. Gila sama actingnya. Terus malah aku dialog gini, kalo saingan gue gini kenapa suami gue milih gue? Kenapa mas Arya Maui sama Ingin? Udah, makarib aja deh. Kayak gitu. Aku ada dialognya kan? Ada dialognya. Mas kenapa sih milih saya? Jadi kayak, karena maksudnya aku sebagai perempuan, aku kan juga seneng muji-muji perempuan ya. Jadi kayak, I adore her beauty gitu kan. Jadi pas adegan sama dia, emang cantik pak gimana dong? Dia ga mau bersaing. Karena jujur aku sempet yang bingung kan, karena kan Estelle juga lama vacuum ya. Kita ngobrol Estelle, kemana sih Estelle ilang lumayan lama. Karena kecil di kita loh. Kecil di MD, saat jadi ilang bertahun-tahun gitu kan. Terus ga ngerti gimana keluar aja nama dia gitu loh. Terus aku cuma ngomong-ngomongnya gue mau Estelle. Kemarin juga udah lupa kan, mungkin karena udah lama kan ga ada. Kita panggil kan, ketemu ngobrol segala macem. Kita cepet banget kan, langsung kamu tau ceritanya begini-begini. Yang main ini season 2 juga udah denger. Langsung dia oke gitu kan. Terus yang pamonti kan juga wanti-wanti. Ini pokoknya Karin harus gini ya, Karin harus gini ya. Karin harus gini ya. Karin harus gini. Iya pak, trust me, trust me. Gue bilang gitu kan. Reza juga belum ketempon aku kan. Kak, Karin siapa kak? Karin siapa kak? Ga mau coba sih? Ya udah ada, pokoknya bagus, tunggu aja. Dia bilang gitu kan. Makanya sempet keluar. Dan puji Tuhan maksudnya main bagus, mistrik kalian dapet, perbedaan juga ada. Maksudnya dengan perbedaan masing-masing yang punya kualitas masing-masing gitu kan. Dari Mi TV juga. Kemarin sempet ngomong ke aku kan, gue Leslie yang. Kamu milik Karin, perfect. Maksud? Aku ke mall gitu ya, untuk mendalami karakter ya. Aku duduk gitu di mall. Aku ngeliat, ih gitu-gitu pelakor kayak gimana ya. Dapetnya di mall ini. Dapetnya di mall ini. Dapetnya di mall. Dapetnya di mall. Iya kayaknya. Dapetnya di bar. Dapetnya di bar. Dapetnya di bar. Dapetnya di mall. Terus anyways, aku duduk kan. Oke, aku mikir kan pas dapet tawarannya. Dapetnya, oke, how do I get into character? Karena kan pelakor bukan saya. Oh gitu. Aku harus jadi pelakor kan. So, udah. Nyari-nyari tuh. Jadi aku sempet judgemental gitu di mall. I was like, sendirian. Terus aku kayak nyari-nyari kanan-kiri. Kayaknya itu pelakor. Orang ga ada salah apa-apa. Orang ga salah apa-apa. Orang ga salah apa-apa. Dia duduk. Dia duduk. Soalnya mungkin ada kayak kalo aku denger. Orang ketiga. Iya, orang ketiga. Lebih bagus ya. Orang ketiga. Karena orang ketiga belum tentu ngerebut. Siapa tau hadir hanya untuk beri tantangan baru. Bener-bener. Siapa tau, bukan siapa tau. Bisa jadi orang ketiga ini justru relationship yang mau di ancurin justru lebih kuat lagi kan. Lebih kuat lagi, iya. Jadi kita harus berterima kasih orang ketiga. Betul, betul. Jadi anyways. Aku di mall gitu. Aku ngeliatin omnya. Oh kayaknya gitu deh. Terus aku ngeliatin. Oh kayak jalannya kayak gitu. Oh jalannya kayak gitu tuh. Kayaknya pede. Harus pede. Sebenernya mungkin dia emang bukan orang. Udah pasti dia orang-orang tiga sebenernya. Cuman aku kayak, Oh berarti mereka tuh harus confident kayaknya gitu kan. Sedangkan aku kan ga. Aku kalo dibilangin canteng aku malu. Dia kayak, Tangan sih jijik banget. So pas aku, Apa, Look for inspiration. I was like, Oh berarti harus confident itu sih. Karena kalo cantik, Everyone sebenernya cantik. Has their own beauty ya. Iya betul. Iya betul. Itu sih, confidence. Nah Julia, Sekarang kan baru masuk juga di season 2. Yes. Happy ga masuk di My Lighter dengan Cash yang sudah menyatu. Kan mungkin buat kamu untuk masuk, It's not an easy part. Iya iya iya. Jo, Maura, Crilly dan Ejen. Udah main banget nih gitu. Iya. Karena kan ya maksudnya, Ya pas aku ditawarin, Oh sebenernya kan aku dulu pernah main sama Reza juga. Jadi sebenernya udah, Oh udah pernah. Pernah deh ikut sama Reza tuh kayak bangga banget gitu. Akhirnya pertama kali bisa bermain dengan Crilly. Juga excited banget. Dan super curious. Karena before that kita udah kenal ya. Udah kenal. Udah sering ketemu. Tapi ga pernah perjabaran gitu. Ga pernah satu project. Kepada akhirnya kayak, ih seru juga ya. So i was actually already excited. Dan sebenernya ga terlalu worried, worried banget. Karena we're like you know. Pas nyampe udah langsung nyatu aja ya. Ya langsung kepan aja. The energy was there. The vibe was there. Everyone was in a good mood. Jadi ya. Pengen tau deh. Sometime kan kalian. Terutama kan cewek-cewek ya. Ada ga sih persaingan itu di lokasi? Engga. Engga. Kan sampe. Oh? Ga tau kan gitu. Supaya saingan kita lebih ke hari ini siapa yang order makanan paling bagus. Atau siapa yang duluan selesai? Iya. Iya. Itu persaingan gila. Itu persaingan gila. Itu persaingan. Kita kompetitif akan hal itu ya. Karena kalo ada yang duluan selesai kita emang sombongnya. Itu tuh ya. Itu bener kayak. Oh udah selesai. Kayak sorry guys. Tindah aku selesai. Iya. 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 Hari ini berapa si? Oh my god. Oh gitu ya. Gua cuma tinggaskin hari ini. Kala selalu dia dong. Iya. 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 Kita udah seling. Itu tuh sih. Itu tuh saingan gila. Itu saingan gila sih. Itu doang. Seru ya. Seru banget tuh. Kangen ga sih? Sekarang udah lama nih kita break dan syuting kan? Maksudnya... Expect season 3 ga? Harus dong. Harus dong. Harus dong. Kalo ini bisa menjadi brand yang continuity ya ga? Kok jadi terus aja ya? Iya lah. Kira ga pasti. Oh kira ga pasti. Yang trending udah pasti. Waaaaaah Waaaaaah Saya suruh sombongan sih Bukan sombong, kita harus main-main Karena omongan adalah doa Kita ngomongin yang baik-baik aja Tapi kan bersyukur banget dengan baru keluar Belum juga tayang udah trainingnya besuk Itu sih luar biasa Yang kamu post Kita udah training, hah? Tapi kan trailernya aja belum Ini yang gila Lalu ini masih mending udah ada trailer dulu Belum ada apapun Yang kita masih syuting aja Yang kita masih syuting aja udah ada ya Jadi WTV tuh cuma Nayangin konten-konten BTS Yang bukan nyenyak dari kamera ya Kayak konten-konten dari handphone gitu Itu langsung trending sepuluh besar Keren banget Yang pasti aku, sebenernya kalo aku itu Kerja harus menyenangkan Sebenernya kalo gak menyenangkan Dikerja tiap hari Itu pasti energinya akan habis banget kalo kita gak cinta sama Dan gak happy ya secara mood ya Secara tim Dan tim Malik Cermin Aspen tuh aku bersyukurnya Gak ada satupun even crew Atau tim penyutra darah Atau pemain yang toxic Yang bikin bad mood gitu gak ada kan Kayak biasanya kalo lokasi ini udah lumrah banget terjadi Adalah satu crew yang mungkin suka marah-marah Adalah mungkin pemain yang Ini Fadifa gak jelas Iya Untung yang ngomong mas Anjay Kalo aku kan takutnya salah Tapi memang ada ya Iya Tapi gak ada di Malaysia My Husband Makanya pas bertanya ada persaingan gak Gak ada sama sekali Nah untuk mendapatkan lokasi yang kayak gini Ini kan jarang ya Maksudnya kalo kita dapet ya itu udah rezeki kita semua Dapet lingkungan kerja yang luar biasa enak Jadi ya pasti I can expect Series ini bisa berlanjut Karena bukan kita suka pas tayangnya aja Tapi kita suka pas syutingnya Iya Dengan membuat season sebelah kan lebih bagus ya Karena syuting 2 bulan And then break Kangan lagi ketemu lagi It's like reuni ya Iya Terus karena episode nya udah ditentuin Sampai berapa episode Jadi ceritanya pun Walaupun kita misalnya amin Panjang sampe ber season-season Gak mungkin yang kayak diada-adain gitu Gak dipaksa gitu kan Karena emang udah di planning secara demikian Oke Kalo ngomongin kontennya Pilih kan salah satu artis Indonesia Yang paling jago bikin konten Wee Beneran gitu maksudnya Kita ngomongin konten di My Lexer My Husband Season 1 Kamu cuman iseng loh Yang cincin remember Iya kan Cuman itu cuman iseng kan Coba boleh cerita gak Priyo Itu gila langsung trendingnya parah Parah Itu gimana awalnya bisa kepikiran itu gimana Priyo Gak Sebenernya gini Ini udah rahasia Not even rahasia lah ya Udah kayak pengetahuan semua orang Aku selalu bilang Dan aku gak malu mengakui ini That I adore Reza Radian so much I'm a big fan of him Kayak aku tuh selalu nonton filmnya Dan aku tuh selalu ngasih komen kemanapun Kayak Reza Radian gitu-gitu Bahkan di tahun 2016 sampai 2017 setahun ya Wallpaper handphone aku mukanya Reza Ya Allah Serius Sekarang masih gak medis Jadi dia 2016 sampai 2017 Itu wallpaper aku mukanya Reza di salah satu film 2019 itu wallpaper handphone aku foto aku sama dia Waktu kita ketemu di acara MD di Wali Oke Terus aku pasang wajah di wallpaper Nah jadi kayak Pas aku main bareng sama dia Itu kan kayak Yes Salah satu keinginan aku tercapai Bisa kerja bareng Dia it's my dream It's my dream It's my dream gitu kan Nah terus akhirnya Seneng banget lah Eh pas hari pertama itu Adegan udah nikah Itu adegan tersusah Kenapa? Karena gue harus gak seneng Iya betul Adegan inget gak boleh seneng Harus yang nangis Sedih gitu kan Padahal gak mati beda Susah banget Karena pas adegan itu Itu seneng banget kan Rasanya Ya adegan nikah wale Sampai cut Sampai 3 kali diulang Gara-gara kata Pak Monty Jangan senyum dong Lo tuh terpaksa nikah sama Mas Arya Karena aku ternyata gak sadar Aku gini-gini Gini Gini gitu Jadi itu susah banget diulang-ulang Sampai aku bener-bener bisa mukanya Tegang Gak suka gitu-gitu Nah tapi kan udah susah adegan Pengen dong Halu-halu sendiri Ya kan Pengen foto Kak foto yuk kak Ceritanya kita nikah Ini cincin Terus Gara-gara kan orangnya mau-mau aja kan Oke Terus kayak Lalu pada saat itu Lagi jaman Orang nikah dalam waktu yang cepat Kayak Tiba-tiba nikah gitu ya Tiba-tiba nikah Kayak gak ketahuan PDKT-nya kapan Gak ketahuan pacaran kapan Tiba-tiba post nikah kan Makanya itu timingnya pas banget Karena banyak kejadian-kejadian yang kayak gitu Tiba-tiba aku posting Blah-blah-blah Dan aku lupa Ngasih hashtag Judul series ini Gak ada hashtag itu Iya jadi emang gak ada hashtag Gak ada pengetahuan ini Kita lagi syuting series Aku juga gak instastory lagi di lokasi Tiba-tiba kayak Hashtagnya malah bismillah atau apa gitu Eh tiba-tiba 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 Kenapa kak Kamu nge-post apa sih di sosial media Hah emang kenapa Semua orang Saudara-saudara aku Temen-temen aku Media Iya Teleponin aku nih Oh my god Oh my god Terus aku langsung kayak Saudara-saudaranya Oh oh saudaranya gitu Kok kamu lamaran gak bilang-bilang kita Ya oh gak undang Terus aku kayak Hah emang viral ya Terus pas aku buka udah 50 ribu komen Aku kayak Tiba-tiba Terus tiba-tiba Sampai papa aku ditelfonin sama temen-temennya Kok anak lu nikah lu gak bilang gini Oh gini Terus aku bilang Aduh gimana dong Aku kayak ngeperan di satu Indonesia Aku gak enak gitu kan Jadinya kayak Ya udah besokannya kita posting Pake hashtag Nah itu kan berarti spontaneous kan Tapi kalo aku ngeliat Really as a person ya Maksudnya Kenapa tadi aku bilang Salah satu artis Indonesia yang lumayan jago Dan You're very concerned about the product That kamu lagi kerjain gitu loh Karena ini gak semua artis berpikir sama Ya mungkin kamu juga tau ya Kalo aku kayak kenapa Ya aku di MD Aku ngomongin aku aja deh gitu Setiap ada series baru sama Brilly gitu kan Setiap ada kerjaan apapun sama Brilly Mau film mau apa You're very focused Kita mau bikin apalagi ya Kita mau post apalagi ya Kita mau promo apalagi Kamu tuh fokus orangnya Dan Dan lumayan You know what you're doing Which is buat aku bagus banget Aku selalu mengajarkan Bukan mengajarkan Memberi info lah Ke beberapa pemain yang lain gitu kan That really That really That really Aku selalu bawah nama kamu Sorry banget Nanti banyak isbel kok Pak Tidak Karena buat kamu meeting positifnya ya Maksudnya kalo mereka berpikir negatif kan Ya gue gak bisa Mindset orang Cuma gue ngomong positifnya When the product yang kamu jalanin itu Booming Mau itu film Mau itu series You guys Get Advantage juga kok Ya kan Kalo film booming jutaan Pasti dapet Ada iklan lah Ada apalah Maksudnya kasi peratang lainnya Di bawah film itu banyak gitu loh Iya Tapi kan belum semua Orang mungkin Bukan gak mengerti Mungkin belum sadar kali Aku gak tau kenapa Reasonnya apa ya Tapi kamu tuh Awalnya bisa begitu kenapa Aku tuh pengen tau gitu Karena kamu Setiap Dia suka paling heboh sendiri loh Kita perlu mau apalagi ya Kita perlu mau apalagi ya Kita perlu mau apalagi ya Talent banget Terus yang ada diomelin Sama tim Marketing Andy Bilang-bilang dong kalo mau post Loh Comment ke yang di depan Loh bilang dong kalo mau post Tiba-tiba lu posting viral Kita gak siap ini Terus kayak Ih gue gak tau Sebenernya mungkin karena tujuannya Aku gak pernah punya tujuan Harus viral nih Gak pernah ada tujuan di otak aku Pengen bikin viral Atau pengen bikin ini konten FTP Atau booming atau apa Jadi tujuan utamanya tuh bukan itu Tapi tujuannya bagaimana Penonton itu bisa Tertarik nonton dulu Kan tertarik nonton Belum tentu viral ya Tapi yang penting Orang tertarik untuk nonton Dan aku sangat mencintai pekerjaan aku sih Jadinya Aku pengen yang terbaik Untuk pekerjaan tersebut Dan aku ngerasa Kerjaan ini Kerjaan series atau film Kan kerjaan banyak orang ya Ada kru yang capek di dalamnya Yang gak tidur Ada pemain-pemain Yang mungkin mengorbankan kuliahnya Atau apa Jadi kalo misalnya sampe Serisnya banyak yang nonton Atau filmnya banyak yang nonton Itu kan bermanfaat buat banyak orang gitu Kru-kru bisa seneng karya dibanyak tonton Pemain-pemain yang lain juga kerjanya gak sia-sia Ya aku seneng aja gitu Kayak bisa menghargai banyak orang Dengan kita nge-promoin series kita Bukan kepentingan kita aja Dan juga bisa dikenal karena karya kita gitu Jadi emang dikenal karena kita nge-promosiin karya kita Bukannya karena kita ngapain Atau sesuatu hal yang berhubungannya dengan pribadi gitu Ada mungkin yang ngomong kayak Gila ya lo kalo lagi promosiin series atau film Instagram lo Isinya cuma itu semua Beratakan banget Isinya bener-bener cuma promo doang Kadang ngeliatnya bosen atau apa Tapi emang balik lagi Ya daripada orang membuka Instagram gue Gak ada karya apapun yang bisa dia lihat Mendingan isinya karya semua gitu Jadi kita dikenal karena karya kita So kita berkarir juga bisa long lasting Mungkin karena aku berpikirnya kayak gitu Which is very good sebetulnya Karena kan kita melihat advantage dan plus point Yang perlu didapatkan gitu loh Dan yang aku senengin juga Kalo di My Lecture My Us 2 Aku gak kerja sendiri Karena semua pemainnya juga willing to like Promo, bikin konten kita bareng gitu kan Gak pernah ada yang males-malesan bikin konten Eh ada yang ada Tiktok yang belum aku post loh Iya Terus kita di lokasi juga Misalnya aku habisan Ida Josephine selalu punya sound-sound Tiktok Yang kita bikin gitu Maura juga Jadi kerja kolektif gitu loh kak Kalo misalnya aku promo sendiri Pemain yang mulai munggu kan capek sendiri ya Cuma untungnya di My Lecture My Us 2 tuh Semuanya tuh ikutan bangga sama project ini gitu Bangga lah pasti kita semua bangga banget Karena as you said Pertama product yang masuk Ya kan Pertama product yang masuk ya Pril Di VTV Itu waktu masih awal banget Sebetulnya kita aja gak tau akan segede itu gitu kan Dan push gitu kan Kayaknya everybody ya gitu kan Ngomongin project Julia what's your next project? Ada yang lagi di approach ga? Ya pastinya sih aku mau tetep di dunia ini Soalnya sebelumnya kan modeling Sekarang bener-bener kayak Lagi enjoy this new step of acting And ya of course I will continue to be in this area Semoga kita satu project lagi ya guys Ya harus Nah Estelle nih yang baru Baru apa Pril? Baru apa Pril? Aduh Coba dikasih liat Coba dikasih liat Pril Pril Aduh yay congratulations Kenapa ya selalu Prilin yang jadi orang ketiga yang Ketiga yang Yang salah kak Gue tuh sebel Postingan dia Lebih kedengki ya Tapi aku yang semangat kasih ujung orang Itu apa sih sebenernya Whatsappnya apa sih Prilin tuh biasanya kayak gitu kan Kalo diposting kayak dia orang ketiga diundangan Iya 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 Ya Allah Prilin Selalu sendiri dikondangan Dia yang kayak Plus one dia kayak Iya Pak Monti dateng Pak, pak, pak Sis inget Kok gue semangat Bukan gue Bukan gue Harusnya itu jadi kamu ya Pril Koneksesan se-excited itu ya Wah, berarti kita ke Bali nih semuanya Heeey Ada yang mau gue sewa gak jadi berani Hahaha Ini mau pecah Banyak kok Pril Banyak kok Pril Nanti fotonya kayak emangat juga Lo di paling belakang lagi Iya kayak Ya boleh persiapan itu aja sih For now Tapi syuting tetep jalan terus dong ke depannya Tetep dong Boleh kan Serang independen Mana dia? Tadi ada kayaknya Gak dilarang kerja kan? Gak dilarang kan? Serang independen Gak dilarang kan? Gak boleh Gak boleh girls Kalo mereka ngelarang kerja Kamu harus leave langsung Oh oke Oh Itu kata Pril Gue banget Hahaha Oh sekarang lu menang Sekarang lu menang Pril Sekarang lu menang Ada yang mau dukung aku Tapi aku sedih Harus 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 Karena itu toxic Bakal toxic kalau mbak So ya itu sih For now persiapan itu But in the future Ada sih beberapa proyek Kalo Asyaf Hmm Ya masih ada di depannya Dan mungkin kalo kedepan sih Belum ada proyek lagi sih Belum ada Tapi kalo kayak Photoshoot masih ada di depan Maura yang sibuk lagi stripping Hahaha Mau ke puncak lho guys Mau ke puncak guys Mau langsung syuting Good luck Semangat Dengan macetnya jalan Hahaha Terus gue sombong Oh Apa sih ini? Hahaha Oh iya Ayo dong real Tunjukin Hahaha Bukan ke pencet Masjid season 2 Hahaha Ayuh ini ke puncak Halo betulah Hahaha Ini macetnya macet banget Macet nih Ini udah jam berapa lagi gitu Weekend lagi juga kayaknya Engga aku klik disini aja Tep Cuman ya Oke Live ya pake handphone ya Canggih kan sekarang Zoom Jaman tripping sekarang kan bisa Pake handphone Hahaha Aduh Gue juga ngerti Oke Niko Kalo aku ya sama sih masih tetep di Industry entertainment Cuman kalo untuk project kedepat sih masih Belum ada sih Apa sih kedepat Aku tuh pengen peran kayak apa sih coba Seorang Niko Wah Apa ya Peran yang belum pernah aku mainin sih Dan Lebih Apa keterbalikan dari Ini aku ya Apa Personality aku sesuatu Kayak Introvert mungkin kalinya Horor Horor deh kali ya Hahaha Buka hidup lu udah horor Buka hidup lu udah horor Iya maksudnya Horor Mis kalian gue bikin jadi horor Kalau dia kan gue tau banget Horornya gue tau banget Hahaha Hahaha Kayaknya cocok kali ya Hahaha Kalau next tuh gue dapet horor Pembunuh ya Joel Hahaha Sampai Luapkan semuanya Luapkan semuanya Luapkan semuanya Luapkan semuanya Bener-bener nge-acting gitu Kalo Josephine Apa Joel Yang kamu belum pernah mainin dan pengen Aku pingin banget action Kalo aku Ya kan Kayaknya seru banget gitu Action Pingin banget Tau cara buatnya kayak gimana Terus belajar-belajar Apa Move-nya gimana Fighting Fighting-nya gimana Gimana Pingin banget sih Lu udah pernah Next aku action Oh iya Seru banget Abis dan Terus Next aku sama ini lagi nih Enak aku Kalian ketemu lagi ya Kalian ketemu lagi ya Kalian ketemu lagi Kalian ketemu lagi Aku mau jawab action Tapi aku tahu diri Hahaha Kamu kan di MNNH dulu lumayan action ya Iya Iya Oh itu action banget Oh iya Ditunggu Ditunggu Tunggu Seorang freely akan beraksi Tunggu Yang mana sih Done Hahaha Kalo producer-producer action di luar sana Saya tahu mungkin sekarang Keliatnya gak pantas ya Tapi coba pikir-pikir lagi Hahaha Setelah Setelah Season 2 Hahaha Oke guys Thank you so much for hari ini Thank you Kita seru banget ngobrol-ngobrolnya Thank you Sukses buat My Life for season 2 Amin Dan buat Karin-karin kalian ke depannya Thank you Thank you so much guys See you soon Bye Bye